Jangan bilang-bilang bersama saya Coach Wira Hari ini saya berada di kota Makassar Tepatnya di satu desa Di mana kita akan mulai menuju ke kawasan yang sangat eksklusif Yang seperti objek-objek wisata Di mana ada perbukitan Dan kita menelusuri lembah dengan menggunakan perahu-perahu kecil Namanya adalah Ramang-Ramang Kita akan segera naik boat Dan perjalanan kira-kira 30 menit 1 jam Tergantung sama keinginan kita Dan kita sudah siapkan drone, kita akan terbang Saksikan videonya nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, saya baru saja menelusuri jalan setapak di desa Berwa Dan kini saya ada di desa Amarung Jadi ada kawasan perbukitan Di mana ada banyak batu di sini Saya dapat inspirasi dan pembelajaran dari kasih alam semesta Ternyata alam kita Ternyata alam kita selain memberikan keindahan bagi kehidupan kita Bagi peradaban kita Juga memberikan penting sekali bagaimana kita hidup saling menghargai, bertoleransi dan mencintai Alam telah menunjukkan kepada kita Alam telah mengajarkan kepada kita Burung-burung di sini terdengar suaranya sangat merdu, nyaring Membuat suasana hati kita menjadi semakin tenang dan relax Apalagi yang kita bisa dapatkan Bahwa alam semesta bergerak diam-diam tanpa pernah memberi tahu apa yang mereka lakukan Kalau Anda ingin bukti tanamlah sebuah benih Maka benih itu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon berbuah dan kita bisa nikmati Dan bayangkan hanya sebuah benih bisa memberikan manusia keuntungan yang banyak Satu benih bisa menjadi sebuah pohon dan bisa hasil dari buah-buahan itu dijual di pasar dan mendapatkan penghasilan buat kehidupan kita Tetapi alam tidak pernah protes kepada kita Alam tidak pernah minta pamri sama kita Maka saya katakan alam semesta ini mengajarkan banyak sekali makna kehidupan bagi kita Udara yang kita hiruf, oksigen yang kita hiruf, semuanya sama dari alam semesta ini Alam tidak pernah membeda-bedakan apakah kita orang dari Amerika, orang Indonesia, orang China, orang Jepang, Afrika Dan negara dari benua manapun Alam memberikan sinar matahari yang sama, udara yang sama, dan bumi yang kita pijak yang sama Artinya apa? Alam mengajarkan kita hidup bertoleransi Hidup saling mengasihi, tidak membeda-bedakan apapun agama kita, suku, ras, keyakinan, adat, bahasa Bahkan warna kulit etnis dan lain-lainnya Nah di desa Amarung ini, di perkampungan ini Saya melihat ada banyak bebatuan Yang mana saya mendapatkan sebuah inspirasi Jadi inspirasi sebuah batu bagi kehidupan kita Batu yang kita jumpai disini ada yang masih berwarna putih Ada yang coklat, ada yang hitam, dan bahkan ada yang sudah lumutan Maka artinya adalah Jika batu ini tidak bergerak Jika batu ini tidak bergulir Maka dia akan tertanam di tanah Dan lama-lama kena hujan Dia akan jadi lumutan Maka ketika batu itu lumutan Dia tidak bergerak sama sekali Demikian pula dengan hidup kita Jika kita tidak punya tujuan dan rencana yang lebih baik bagi kehidupan kita Maka waktu yang kita miliki Lahir sebagai manusia akan sia-sia Kita akan diam, tidak bergerak Dan lama-lama kita akan stagnan Kita menghabiskan waktu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita Jadi saya undang Anda semua Teruslah bekerja Teruslah bergerak Gunakan waktu yang baik Yang masih Tuhan berikan kepada kita Alam semesta dengan seluruh sumber daya alamnya Memberikan kita kesempatan untuk meraih sukses Untuk mewujudkan tujuan sejati kita Yaitu kembali ke rumah Tuhan bersama-sama Untuk itulah filosofi yang saya dapatkan hari ini Saya melihat ada batu berlumut Yang saya buat sebuah perumpangan Jika kita tidak bergerak Jika kita tidak bertindak Maka kita akan lumutan Kita akan tercengkram oleh pemikiran-pemikiran lama Keyakinan-keyakinan lama yang membelenggu Yang membuat kita tidak bisa berubah Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Sekarang kita memasuki era revolusi industri 4.0 Kita ada di abad 21 Tetapi jika kita tidak belajar terus untuk bertumbuh Berkembang, mengupdate diri kita Maka kita akan tertinggal Artinya apa? Teknologi boleh maju Tetapi yang paling penting bagi kita adalah Terus belajar tentang sikap kita Etitude kita, perilaku kita, budi pekerti yang baik Karena ilmu pengetahuan yang tinggi Teknologi yang tinggi Tanpa diimbangi dengan akhlak Martabat, hati nurani yang baik Maka ilmu yang kita miliki Teknologi yang kita miliki Bisa menyesatkan dan merugikan banyak orang Jadi saya undang Anda semua Untuk menggunakan nurani kita Untuk menggunakan kepribadian kita Etitude kita Kemudian karakter kita Keyakinan kita Perilaku kita sehari-hari Untuk menciptakan budaya Saling menghormati Saling mencintai Saling mengasihi Jadi kita belajar dari semesta ini Untuk tidak membeda-bedakan Siapapun kehidupan kita Fokus pada tujuan kita Hargai orang lain Cintai semesta Cintai sesama Cintai seluruh makhluk yang ada di dunia ini Maka kasih yang ada dalam diri kita Akan semakin berkembang Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Dan kita akan dimuliakan oleh Tuhan Nah sebentar lagi kita akan turun Melihat pemandangan di sekitar sini Ikuti perjalanan saya di kota Makassar Pum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!